Ini dia teman-teman mantep Ini kacanya super lebar teman-teman Itu panoramiknya teman-teman Jadi pemenangan bisa lebih luas Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Kali ini saya berada di Surabaya Didekat Pelesa Surabaya Kali ini saya berada di pinggir jalan Ini saya akan hanteng Keluarnya kereta api baru Spesies baru di Pelesa Surabaya, Gubeng Ini lokomotifnya proses masuk ke dalam Pelesa Mari kita saksikan Nah ini lokomotif, kereta makan, satu eksekutif dan pembangkit Sama Chris naik UTW dari Prabowo Linggo Niat naik komuter Nah ini jadi percabangan dari Stasiun Surabaya, Gubeng Ke Pelesa Surabaya, Gubeng Ini maju ke arah sana Kemudian masuk ke arah sana Pelesa Surabaya, Gubeng Nanti kereta tersebut mengambil gerbong yang baru Spesies baru yaitu kereta api panoramik Jadi benar-benar baru ya Ini modifan baru teman-teman Penasaran saya Nah kali ini saya di Balai Asa Surabaya, Gubeng Balai Asa Surabaya, Gubeng Nah itu bisa dilihat, bisa diintip Kereta yang spesial kereta api panoramik Last standby di sana Persiapan diambil Nah ini panoramik persiapan diambil oleh rangkaian yang ini teman-teman Persiapan dikeluarkan bersama rangkaian ini Mari kita saksikan ya Cuma pendek sih Cuma membawa tiga kereta Full stainless steel Mantap Mari kita saksikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 20625 dipenduk sidotopo nah jadi hari ini kereta panoramik melakukan uji coba teman-teman dari Surabaya Kubang Kelamongan ini uji coba karena ini kereta benar-benar baru bentuknya yang baru seperti nyamannya panoramik kacanya lebar dan atapnya ini kaca teman-teman jadi bisa melihat langit secara luas gila makanya ini dilakukan uji coba ya teman uji coba kereta sekali itu uji coba kecepatan kereta panoramiknya ada 2 kereta yang sudah standby di Los Luar Balesa Surabaya Kubang persiapan di langsir nah itu dia teman-teman sudah terlihat ngintip kereta panoramiknya ini liverynya sangat fresh ya sangat baru belum ada sebelumnya yang memakai livery seperti ini dan bentuknya juga baru kacanya yang lebar dan atapnya juga terdapat kaca jadi bisa lebih luas pemandangannya oke tanom ini ini lokomotif maju langsir persiapan mengambil panoramiknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini lokomotif sudah masuk ke jalur jalur berapa ini? jalur 2 yang ada rangkaian panoramiknya berarti persiapan sebentar lagi panoramiknya akan dilangsir maju wow mari kita tunggu ya sangat menarik ini oke teman-teman ini rangkaian stainless steel yang tadi sudah dilangsir masuk berarti rangkaian panoramiknya ini tidak dilangsir jadi penggabungan rangkaian itu via jalur dalam ya teman-teman bukan jalur yang di luar seperti ini stainlessnya langsung masuk ke dalam kemudian langsung dipindah dan gandeng ke rangkaian panoramiknya via vessel yang ada di dalam Balai Asa Gubeng berarti sebentar lagi langsung berangkat ini nah teman-teman mulai maju ini dilangsir dari Balai Asa Surabaya Gubeng bersiapan maju masuk ke stasiun Surabaya Gubeng mari kita saksikan langsirannya kereta panoramik ada di paling depan ya ada 2 kereta panoramik mari kita saksikan selamat menikmati ini dia teman-teman mantep oh ditutupi tulisan panoramiknya ini kacanya super lebar teman-teman wow kaca lebar dan di atapnya ini ada kacanya juga teman-teman jadi bisa melihat langit gila ini benar-benar lebar loh gila tapi tulisan panoramiknya ditutup ya bisa ngintip loh itu waduh mari kita berjalan ya gerbong panoramik ini benar-benar baru teman-teman sebelumnya tidak ada kereta jenis seperti ini di perkeratapian Indonesia wow dan ini sisanya ada rangkaian stainless steel M1 K1 dan pembangkit wow ayo 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 oke ini mulai masuk ke perjabangan ke stasiun Surabaya Gubeng nanti akan maju ke sana terus mundur teman-teman ayo mari kita jalan disini saja ya teman-teman ini banyak banget yang nyegat loh wow karena ini kereta baru teman-teman sangat dinanti-nantikan saat keluar dari Balias Gubeng dan ini pertama kalinya keluar dan disambut oleh banyak rail fans nih nah teman-teman jadi inilah perjabangannya untuk ke arah sana itu ke Baliasa Surabaya Gubeng ke sana itu jalur baduk dan ini nanti rangkaiannya akan dimundurkan melewati jalur yang ini masuk ke jalur 6 stasiun Surabaya Gubeng nah mulai mundur selamat menikmati nah ini ini merupakan kereta panoramiknya teman-teman berwarna hijau livery hijau wow livery yang baru nih di perkeretapan Indonesia ini nomornya 2001 ya 01 karena ini merupakan modifan teman-teman mulai masuk ke percabangan jalur 6 stasiun Surabaya Gubeng baru oke teman-teman rangkaian sudah dilangsir masuk ke stasiun Surabaya Gubeng nah selanjutnya KLB ini akan berjalan dari stasiun Surabaya Gubeng ke stasiun Lamongan untuk uji coba dinamis teman-teman karena ini merupakan kereta api terbaru benar-benar baru tidak ada sebelumnya jadi perlu di uji coba uji dinamis sekaligus uji kecepatan maksimal sampai 120 km per jam nah kereta tersebut merupakan kereta modifan dari eksekutif lama teman-teman eksekutif kaca lebar bisa dilihat tadi nomornya itu K101 11 buatan tahun 2001 dan K101 099 16 K101 tahun 1999 kaca lebar semua itu sebelumnya ini dimodifikasi di palesa Surabaya Gubeng dan sekarang menjadi bentuknya panoramik ini inovasi terbaru dari PT Kereta Api Indonesia sangat keren ini kacanya lebar banget teman-teman super lebar dari biasanya dan di atapnya itu ada kacanya jadi bisa melihat pemenangan langit-langit jadi benar-benar luas teman-teman pemenangannya seperti namanya panoramik tapi tadi tulisan panoramiknya itu ditutupi ya teman-teman mungkin surprise ya ya meskipun sudah ada bocoran di sosial media beberapa hari yang lalu bahwa kereta tersebut mempunyai nama panoramik tapi mungkin karena masih belum diresmikan jadi masih surprise nanti ya oke teman-teman sebentar lagi KLB tersebut akan berangkat dari stasiun Surabaya Bupeng mari kita tunggu keberangkatan KLB kereta panoramik oke teman-teman ini rangkaian kereta panoramik dilangsir maju sepertinya pindah jalur teman-teman dari jalur 6 ke jalur 4 karena jalur 6 sebentar lagi akan dipakai kereta api Sancaka Sancaka sudah tertahan di belakang sana mari kita saksikan teman-teman wow lalu bisa dilihat teman-teman ada kacanya di atas ya itu panoramiknya teman-teman jadi pemenangan bisa lebih luas ada dua kereta paling depan dua panoramik lalu belakangnya kereta makan lalu itu eksekutif dan kereta pembangkit untuk gensetnya untuk kelisterikan total membawa 5 kereta teman-teman cuma pendek karena untuk uji dinamis uji kereta saja dan itu terlihat tertahan di sana itu Sancakanya menunggu KLB ini langsir pindah jalur ke jalur 4 eh oh ternyata berangkat ya teman-teman oke ternyata sudah berangkat ya kereta uji coba panoramik telah berangkat dari stasiun Surabaya Kubeng menuju stasiun Lamongan oke kereta PKLB sudah berangkat dan nantinya KLB tersebut akan kembali lagi ke Surabaya Kubeng jatuhannya jam 11.30 teman-teman datang di stasiun Surabaya Kubeng mari kita lanjutkan huntingnya sampai nanti siang jam 11.30 datangnya kereta PKLB uji coba panoramik di stasiun Surabaya Kubeng oke Tarbeni ini saya punya ide ngerekam dari atas flyover Surabaya Kubeng telah berangkat di stasiun Alamim telah menyebutkan di stasiun Surabaya Kubeng telah berangkat yang terkini telah terapet telah menyebutkan